Pemerintah telah menetapkan perubahan istilah-istilah pada COVID-19. Perubahan ini tertuang pada keputusan Menteri Kesehatan tentang pencegahan dan pengendalian COVID-19. Kira-kira, tahukah masyarakat tentang perubahan ini? Ayo kita cari tahu. Enggak, enggak tahu. Ya sedikitnya mungkin tahu. Barang tahu tuh, enggak apa. Dilansir dari laman kompas.com, istilah-istilah pada COVID-19 adalah ODP, Orang Dalam Pantauan, PDP, Pasien Dalam Pengawasan, dan OTG, Orang Tanpa Gejala. Oh, diganti sama pemerintah belum tahu tak? Ya, belum tahu kalau diganti sama pemerintah. Di lansir dari laman kompas.com, kontak arat menggantikan istilah ODP, kasus suspek menggantikan istilah PDP, dan kasus konfirmasi menggantikan istilah OTG. Kemudian, terdapat istilah baru yakni kasus probable adalah kasus suspek dengan ispa berat atau meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium. Nah, nyatanya masih ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui istilah-istilah tersebut. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 masih belum berakhir khususnya di Indonesia. Meski sudah diberlakukannya new normal, kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan ketika berada di luar rumah. Demikiannya dapat saya sampaikan, stay safe, stay healthy, and stay at home. Saya Raina Nurafina, peserta kuryam bertugas dari Bandung, Jawa Barat, melaporkan untuk Jurnal POS TV. Terima kasih.